Hai Sob, selamat datang di BAMPEL TV. Hari ini gue akan review monopod dan tripod dari Yunteng. So, check this out. Quad toko sebelah. Ada harga, ada rupa. Sebelum mulai, ada baiknya menekan tombol subscribe terlebih dahulu buat video lainnya. Kita mulai dari tripod yang dahulu. Dengan warna kuning, terdapat gambar produk dan merknya. Di samping kiri, terdapat keterangan-keterangan. Di samping kanan, terdapat gambar preview fungsi tripodnya. Di bagian bawah, terdapat barcode. Kita beralih ke monopodnya. Terdapat nama merk gambar, produknya berserta preview fungsi utamanya. Dengan jarak dari 425 sampai 1250 mm. Di sebelah kiri, terdapat keterangan-keterangan seperti lebarnya, perat, serta keterangan gak usah bantuan orang asing buat foto doang. Hmm, mandiri. Di belakangnya, terdapat keterangan sama gambar yang sama. Cuma tambahan, buat Android yang digunakan, disarankan Android versi 4.3 ke atas. Dan gak lupa icon buang sampah di tempatnya. Nice. Apa pula ini? Hmm. Di bagian bawah, barcode. Ini monopodnya. Dan ini tripodnya. Masing-masing sudah disertakan sama smartphone holder. Kita lanjut ke monopodnya. Berwarna hitam drop. Bagian atas terdapat holder HP. Juga terdapat switch pengencang dan tiga buah switch pengunci lebar toksisnya. Terdapat tambahan merek. Karena ini versi bluetooth, maka akan ada remote kecil akan bluetoothnya buat foto. Terdapat tiga pengaturan. Yang tombol tengah adalah shutter, kanan dan kiri buat zooming. Untuk remote bluetoothnya, cara menyalakannya disamping kanan. Jika nyala berwarna biru, dan siap buat connect ke HP kalian dengan mode pairing. Disamping sebelah kiri buat charge. Charge-nya juga sudah include. Beralih ke tripod. Sama berwarna hitam drop dengan tombol pengaturan kunci kiri, kanan buat membuka kunci dan merubah rotasi. Oke, kesimpulan. Pengalaman gue yang menggunakan tongsis plus tripod ini memberikan pengalaman yang menghasilkan. Jadi selain menjadi tongsis. Apabila digabungkan, bisa dibuat menjadi monopod. Bisa juga buat bikin foto atau video. Dengan harga yang relatif murah, kualitas produk juga cukup bagus. Dan fungsinya berjalan dengan sangat baik. Cuma ada sedikit masalah jika dijadikan monopod. Yaitu rotasi tripodnya yang kurang kuat mengangkat beban yang sedikit berat. Oke, thanks for watching and see ya.